hei hei assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Peter Salon channel masih tentang semputer rambut ya rambut saya baru diwarnai kemarin warna sendiri alakadar nah sebenarnya mau warna rambut itu gampang gak sih kalau misalnya rambut abis di hitam benar sekali pertanyaan anda ini yang saya tunggu di video ini saya akan menjelaskan rambut yang abis di warna hitam kalian pasti penasaran kan tontonlah video ini jangan lupa juga like komen dan subscribe itu juga yang saya tunggu biar saya lebih semangat lagi salam berkarya oke mantap yo 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 ini rambut mbaknya yang pengen saya warnain sebelumnya rambut mbaknya ini sudah diwarna makin gelap karena bekasih vitamin sendiri jadi warnanya agak sedikit campur ya masih oke langsung tahap pertama pengobatan itu semuanya dikasih ke selapis demi selapis ke rambutnya kecuali di tinggalin di akar ya kurang lebih mungkin sekitar 2 cm di ratakan seperti itu semuanya setelah rata semua nantinya yang akarnya yang belum kalian kasih tadi itu kalian kasih samar-samar ya samar-samar lo ya ngasihnya jangan terlalu rapat ngasihnya jangan terlalu banyak maksudnya kasih yang nempel di rambut yang sebelumnya aja masih banyak kasihin tapi kalau misalkan kurang ya ambil sedikit pokoknya samar-samar tujuannya untuk apa supaya warna itu enggak mutus nanti yang kita oles pertama nah kalau samar-samar itu untuk pengangkatan kan pasti ada tuh meskipun sedikit nah setelah 30 menit itu kalian cek lagi baru diratakan semua akarnya ditambahin lagi setelah didiamin kurang lebih 40 menit di cek kalau sudah dibilas dicuci kalau sudah selesai dicuci sampo setelah sampo di kondisioner ini yang saya bilang itu ya jadi di ratakan semua akarnya warna kayak gini emang harus bener-bener teliti banget karena habis dihitamin kita nggak bisa memilih satu-satu harus kasih warna terang dulu nanti baru setelah warnanya masuk semua baru kelihatan yang ketinggalan itu yang mana dan jangan dipaksakan kalau misalkan ada hitam yang belum masuk itu wajar karena tidak semua rambut itu masuknya rata setelah dihitamin pasti ada yang kuat nempelnya ini setelah saya cuci pakai sampo pakai kondisioner ada sedikit yang belum kena maksudnya belum kena itu naiknya dia nggak sama dengan yang lainnya karena hitam itu ada yang pekat ada yang enggak nah itu mungkin kalian bisa lihat dan ini modelnya rata nanti akan saya rubah sedikit ya nah itu tanda panah itu itu masih ada sedikit sekali dan jangan dipaksakan jangan dipaksakan untuk pemelijingan karena nanti hasilnya yang warna sudah naik itu akan belang sekali jadi untuk kalian semua warna yang sudah hitam diwarnaan itu enggak bisa maksimal total jadi emang harus bertahap ya setelah kita juga tidak bisa memastikan harus berapa bulan harus berapa tahun pokoknya kalau misalkan rambut habis dihitamin ya 6 bulan kamu yang pengen warna itu kalian juga harus menjelaskan dulu supaya sama-sama yakin bahwa hitam itu emang agak susah ya kurang lebih seperti itu ya kawan ya oke lanjut jadi kalian bisa menjelaskan lagi ketamunya seperti itu ya nih setelah selesai semua saya gunting tadi nggak saya lihatkan sih dan inilah hasilnya warnanya ya warnanya sudah 95% lah masuk semua hanya sedikit-sedikit karena hitam sendiri tuh mbaknya tuh ya kepingnya seperti itu dulunya ini nama guntingnya cuma oval saya kasih tipis bagian sampingnya aja saya catok posisi agak masuk jadinya seperti itu kalau dibuat catok masuk hasilnya lebih gelatan oke kawan semoga video ini sangat bermanfaat selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!